Ada riset yang luar biasa ini, riset terbaru. Ada orang yang melakukan riset, ini di bukunya The Blue Zone tadi. Risetnya dilakukan begini, ternyata orang-orang yang beriman, dia punya komunitas, dia punya guru, dia punya ajaran, dan dia bertemu, membicarakan tentang kesadaran seminggu sekali saja, memperpanjang umur. Itu yang dalam ajaran lain disebut Triratna. Triratna itu tiga mutiara. Mutiara yang pertama adalah punya komunitas, punya kumpulan, orang-orang yang sefrekuensi. Yang kedua, di situ ada guru yang membimbing komunitas itu. Dan yang ketiga, dia punya ajaran yang diamalkan di komunitas itu, yang membuat komunitas itu setiap saat kesadarannya naik. Itu Triratna. Ini saya kasih tahu ya, ketika dunia sudah meninggalkan kita, saat kita menjelang tua, kita hanya butuh satu dalam hidup, komunitas. Perlu sahabat, perlu orang-orang yang bisa bersama dengan kita, dan keberadaan mereka luar biasa kita butuhkan. Orang yang menyendiri di rumah, teman gak punya, karena dulu kurang bagus laturahimnya. Cepat. Nah yang ketujuh, supaya umur panjang, menurut rahasianya The Blue Zone, punya ikatan keluarga yang kuat. Jangan pernah sepelekan keluarga. Saya lihat cucu saya, yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Ya memang, kalau laki kan ganteng. Kalau perempuan cantik, lucu. Lihat senyumnya saja, kayaknya di sini itu udah punya apa gitu. Hormon endorpinnya muncul, oksitosin muncul, serotinin muncul, melatonin muncul. Makanya kalau orang-orang yang tahu, anak itu adalah sumber sukacita yang luar biasa. Buatlah anak kita, cucu kita betah di rumah kita. Dan ngumpul dengan mereka itu, merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata itu salah satu rahasia panjang umur. Coba, kalau di keluarga sudah konflik. Ayah ibu konflik, dengan anak konflik. Anak gak mau datang ke rumah, karena kita bawel. Cucu gak pernah mau datang ke rumah, karena kitanya pelit. Yaudah, mau hiburan apa coba? Hiburan yang paling asik itu adalah, ketika kita punya ikatan keluarga yang kuat. Oleh karena itu, kalau yang sedang punya masalah dengan urusan keluarga, jangan buru-buru mengambil keputusan untuk berpisah. Kita tidak mungkin datang ke semesta ini, Kecuali untuk dipertemukan dengan orang yang akan melunasi utang karma kita. Terimalah mereka apa adanya. Terima kelebihannya, terima kekurangan.